Petugas kepolisian di Treskrimum, Polda, Sulut berhasil menangkap seorang pelaku pencurian dan mengamankan barang bukti kendaraan bermotor jenis roda 2 bersama sebuah telepon genggam pada Rabu Malam di TKP Jalan Politeknik, Manado. Pelaku yang diamankan polisi adalah seorang anak di bawah umur yang juga pernah ditangkap karena melakukan pencurian barang elektronik beberapa waktu yang lalu. Menurut keterangan pemilik kendaraan bermotor, pelaku yang berinisial AI 15 tahun ini adalah orang yang sudah dikenal keluarga, jadi sudah mengenal situasi rumah. Pelaku masuk melalui garasi rumah dan karena pintu garasi tidak dikunci, pelaku dengan leluasa membawa lari motor bersama semua telepon genggam. Atas respon cepat petugas polisi di Treskrimum, Polda, Sulut yang berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti dalam waktu singkat, apresiasi pun diberikan korban pemilik kendaraan bermotor. Kalau koronologinya ini sempit hilang, bisa dibilang mau bilang lalai, satu juga karena pagar rumah itu tidak gembok, mungkin memancing orang masuk dengan kebetulan juga itu yang tersangka. Sebiasa pernah ke rumah, jadi dalam rumah dia sudah agak tahu lokasi dalam rumah. Hilang ini baru tadi malam. Kejadian ini di Politeknik, lingkungan 11. Terima kasih kepada Direktur Rekskrimum Polda Sulut dan penyedik Subnit 4 Reknakta Diteks Rekskrimum Polda Sulut untuk respon cepatnya. Pelaku curahan mor yang masih di bawah umur ini saat ini masih ditahan dalam tahanan Polda Sulut dan akan diproses dengan hukum yang berlaku. Edward Siwi, Jimi Daparkompasi Vimanado, Sulawesi Utara